Masuk bagaimana? Ternyata matahari itu tidak pernah lewat Pasir di atas begitu Karena lintang Kanada lebih di atas Jadi waktu saya melihat itu Lalu melihat sana Lalu kebayangkan kita sebenarnya Menghadap ke utara Karena matahari dari sana Turun ke sebelah sana Jadi setiap kali kita kebatian di sini Kita membayangkan kita itu Mengarah ke nomor seperti ke atas Puji-puji yang kita itu Semuanya adalah ke nomor Itu seperti bayangannya Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan Entah itu psikologi Atau memang untuk bisnis dan segainya Kebanyakan kota itu berkembangnya Dari south dan north Jadi mereka selalu mengatakan Kalau mau beli rumah Jangan dibawahnya south dallas Selalu carinya ke nomor Makanya play no alert Itu selalu berkembangnya ke sudara sana Di Austin juga Saya mengatakan kita mau retire Mungkin kita mau minta ke Austin Atau anak-anak yang terbaik kepada rumah Jangan yang besar Ke north, ke George Town Sebelah begitu Jadi itu bayangannya manusia Waktu kita bernyanyi di sini Kaca terbuka Supaya sepertinya kita langsung kenaik Dengan Tuhan yang menciptakan alam selesai Kalau kita tidak bernyanyi Nanti Tuhan tidak apa-apa Itu Tuhan bisa bernyanyi Yang saya ceritakan itu semua Kalau Tuhan dapat bernyanyi Bantu-bantu pun bisa bernyanyi Jadi layaklah Kita ikut bernyanyi Memuji Tuhan itu layak Harus Kudu bahasa jawabnya Terakhir Berterima kasih Saya bisa kumpul dengan teman-teman di IPEC Ini satu gereja yang sangat baik Saya bersyukur Ini gereja baik Sekali lagi saya harus katakan Ini gereja baik Saya tahu gereja yang tidak baik Tuhan Saya tahu gereja yang baik Tuhan Ini gereja Ditambah sedikit saudara penampungan Beri pada saudara gift Bukan hanya untuk melayani Tersebut berkorban Dan tersebut penampungan Gift untuk meninjili Yang Untuk saudara meninjili Melihat orang Bisa berkorban Itu saudara Bisa edit tip Itu istilahnya Kalau saya pakai edit tip Untuk terus meninjili Tidak bisa berhenti Karena setiap cinta Melihat orang Percahaya pada Tuhan Satu jiwa dia bawa pada Tuhan Itu luar biasa Worship Saya belajar worship Saya suka worship Saya suka musik Itu Akan kita teruskan Ada di sana It's okay Kita akan teruskan Sudah akan Setiap saat Itu tidak ada Memuji Tuhan Dan worship pada Tuhan Itu akan terjadi Atau satu orang Kita sama-sama di sana Dan kita worship Atau satu orang Mungkin saudara Sendiri Mungkin Peman tetangga Kemarin saya Saya dengar ibu ingat Mengatakan begitu Saya berkata Wah Ini satu gift Tuhan abahkan juga Lebih banyak orang Seperti itu Mungkin tidak Cara seperti Buka meja Di dalam rumah Tapi buka meja Di dalam rumah Buka meja Meja mata Mau gak Terlalu rumah Saya di basah Soto ini Sampai kita Makan sama-sama Berteman saja Oke Satu orang Nanti saya ajak Seteman Kita ngomong-ngomong Di sana Dia bilang Wah Rumah kamu Banyak Gambaran saling Kenapa Kalau saya percaya Yesus Saya ceritakan dulu Buku Indonesia Saya tidak percaya Kenapa bisa percaya Sesudah saya pikir Evolusi Tuhan gerakan Saya ingin Tuhan Sampai sekarang Tidak menyesam Banyak yang menyesam Itu Tuhan Tidak menyesam Oh itu ya Kalau misalnya Saudara bisa Bawa satu orang Dua orang Wah Bisa kenagian Tidak menyesam Ditolak Ditolak Oh ini diterima Puji Tuhan Terima kasih Pak Robin Tadi mimpin lagu ini Lagu ini Sana Anda Itu Ibu Mary Terima kasih juga Mary ya Mariah Terima kasih kemarin Baca Alkitab Sudah baca Alkitab Saya bilang Pertama kali saya Menengar orang Baca Alkitab Gaya Pasti sudah dibaca dulu Belajari dulu Bagi dibaca Dan itu Mari kita berbaca Tuhan Session yang terakhir Kami masih minta Kerajaan Tuhan Memberkati Kami semua Yang mendengar Tuhan Tuhan sebenarnya Amba Tuhan disini Hanya sebagai Translator saja Karena Engkau membicaranya You are the word Engkau adalah firman Yang berbicara kepada kami Amba Tuhan disini Hanya Terima kasih telah menengar Terima kasih telah menengar Tapi sebaliknya Terima kasih telah menengar Terima kasih telah menengar Terima kasih telah menengar Terima kasih telah menengar Dan semuanya Terima kasih telah menengar Hendakkan Hendaklah yang berbicara Hendaklah yang berbicara Di dalam Tuhan Kalau kita mau posting Baiklah kita Post Di dalam Tuhan Mau membangkakan diri Bangkakan dirilah Katakan Di dalam Tuhan Polus Yang memulai Kejaan di Korintus Tinggal disana Dalam 20 bulan Dia disana Tahu bahwa Kejaan ini baru mulai Makanya dia mengatakan Saya tidak akan Ambil Buang sangat sekali Dari kamu Dalam meninjilan Kalau kita mau memulai Sebuah gereja Kita lihat ada orang Kumpul Lalu kita mulai Berbicara Tolong sumbang Tolong persembahan Minggu depannya Ada yang mau Yang berbicara Bukan Jadi Angkat Tuhan Yang memulai Sebuah gereja Dia harus pikir Bagaimana Saya bisa men-spot Diri sendiri Dan keluarga Mereka memulai Sebuah gereja Biasanya Kita tolong Sekarang Jalan yang sudah Dia masuk Bisakah Sponsor Satu bulan Seratus Kolak Bisa gak Sponsor Satu bulan Satu bulan Satu bulan Sepaya saya Dan keluarga Bisa hidup Pergi ke Desa Mulai Establish Kelayang Sama dengan Paulus Pergi ke Korintus Ini gereja baru Tidak bisa Tentang kepada dia Lalu Prisila Dan Tentila Menolong Paulus Untuk Melayami Lalu Dia bilang Bisa gak Saya juga Tentang Oke Mau buat apa Beteng Orang-orang Datang Beli tanda Paulus yang Buat Jual Seperti Buat Dia Sanya Najar Tentang Kristus Tentang Alkitab Tentang Tora Lalu Bundan Dengan Kristus Dan sebagainya Selama 15 bulan Sesudah Dia tinggalkan Pergi Ephesus Keluar Dan Dikului Datang Mengatakan Kepada Paulus Paulus Gereja Kolintus Rasanya Ada Masalah Masalahnya Adalah Mereka Mulai Ada Grup Ada Klip Saya Ikut Apolus Saya Ikut Kristus Saya Ikut Paulus Saya Ikut Yang Lain Dan Sebagainya Jadi Di dalam Gereja Yang Bukan Besar Mulai Ada Grup Rumah Divisions Mereka Pikir Kami Yang Ada Rumah Gereja Mereka Tidak Kami Yang Ada Rumah Gerebelai Mengatakan Ini Semua Hikmat Yang Diajarkan Oleh Paulus Semuanya Salah Yang Perlu Berhikmat Adalah Kita Lihat Culture Kultur Semua Di Sekitar Kita Itu Mengajarkan Hikmat Yang Luar Biasa Lalu Mulai Culture Mempanggai Menceng Kristus Paulus Menulis Surat Saya Tidak Pernah Mendengar Ada Yang Di Depan Di Luar Dosa Yang Kaya Tak Mana Mungkin Ada Dengan Ibunya Sendiri Mana Mungkin Bagaimana Ini Waktu Perjalanan Kudus Keren Testa Orang Ada Orang Miskin Di Sana Tidak Dijika Itu Ini Mana Mungkin Karena Ini Semuanya Culture Dari Luar Di Korintus Ada Satu Kurya Yang Dipersembahkan Khusus Untuk Pelajuran Ada Misalnya Imoral Bagi Orang Yang Tidak Punya Konsep Tentang Morality Imoral Itu Yang Yang Ting Oleh Sebab Itu Kalau Pergi Ke Kuit Itu Harus Mencari Pelajur Pelajur Mobil Yang Mana Laki Yang Boleh Sebagai Act of Your Worship Kepada Epakletis Dewa Yang Terbesar Imoral Korintus Paulus Paulus Datang Kesana Memerai Satu Gereja Dia Bila Itu Semuanya Salah Tuhan Tidak Boleh Uci Dan Yang Kelapan Kita Berhumpul Untuk Mengenal Yesus Kristus Yang Kudus Yang Suci Yang Membertati Yang Menjadi Anugerah Dan Hikmat Bagi Kita Satu Setengah Tahun Riajar Hingga Gereja Ini Hancur Sebab Itu Kalau Sudah Baca Satu Korintus Sudah Baca Satu Korintus Dua Korintus Sudah Bisa Melihat Wah Gereja Ini Gereja Yang Bermasalah Sosial Tidak Bisa Di Satu Gereja Bisa Terjadi Model Begitu Divisions Divisions Kalau Sudah Divisions Terjadi Kristus Diajarkan Kod Baha Tapi Tidak Kena Di Kini Karena Yang Dalam Kejumlahan Kena Apa Apa Pendeta A Ini Saya Pendeta B Pendeta A Ini Selalu Samang Saya Tidak Terima Yang Ajarnya Bagus Tidak Pokoknya Pendeta Ini Saya Tidak Mau Terima Saya Tidak Kereja Saya Tidak Mendengar Kota Ini Kalau Pendeta Ini Perluan Karena Ada Duitus Grup A Dengan Grup B Yang Dulunya Teman Menjadi Tidak Berteman Lagi Karena Sudah Paksin Covenant Communion Of Fellowship Of The Believers Klik Grup Grupan Divisius Di Gereja Membuat Orang Yang Dulunya Ikut Kristus Sekarang Semuanya Ikut Manusia Kalau Sudah Dulunya Ikut Kristus Diselamatkan Oleh Kristus Dipaktis Di Dalam Nama Yesus Kristus Ikut Perjuangan Mengingat Yesus Kristus Karena Ada Deficience Sekarang Yang Hero Yang Menjadi Hero Yang Menjadi Pahawan Adalah Ini Loh Pendetasi A Kamu Ikut Ayah Ikut B Saya B Kristus Makin Lama Makin Kecil Lama Lama Hilang Jadi Kita Di Kerenja Kalau Ada Deficience Yang Dendetatkan Adalah Masalah Teologi Tidak Usah Bicara Kristus Deologi Kamu Dengan Saya Kita Depan Di Lalu Bagaimana Lama Lama Dereja Percah Si R Ketil Lagi Ini Si B Ketil Lagi Yang Dereja Yang Berdasarkan Yang Berdasarkan Kristus Karena Anugan Kristus Lama 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 Menjadi Kecil Kecil Dan Tidak Persaksikan Di Texas Ada Satu Gereja Yang Sudah Menjadi Perpecahan Mereka Berdasar Sain Sepanj Di Depan Masyarakat Di Bedford Bedford We are So Sorry Kita Minta Maaf Kita Sudah Pasang Sain Minta Maaf Masyarakat Sain Waktu Saya Di New York Ada Satu Temen Yang Dari New York Datang Berkunjung Baru Kita Makan Sama-sama Saya Bisa Ajak Dia Makanan Yang Makanan Yang Insan Saya Bisa Ajak Saya Selalu Ajak Makan Enak Cocok Tapi Disana Antara Dua Pada Ini Saring Tertawa Mentertawakan Masa Kelop Lain Yang Tidak Setuju Doktrin Lalu Saya Dengan Mereka Bicara Karena Reform Tidak Setuju Dengan Dispensational Yang Dari Dalas Seminari Dengan Yang Reform Seminari Itu Depat Masalah Deskathologi Lalu Saya Dengan Mereka Berdebat Mentertawakan Rompok Yang Lain Saya Dibu Disana Lalu Saya Makan Itu Seharusnya Yang Seharusnya Mereka Itu Class Discusions Tidak Boleh Menjadi Warzone Di Kelas Boleh Secara Teologi Yang Belajar Teologi Boleh Diskusi Dispensational Boleh Diskusi Tentang Komunia Teologi Dan Sebagian Itu Di Kelas Lalu Saya Menatakan Yang Menjadi Warzone Kita Mempertahankan Adalah Yang Kemarin Saudara Baca Jadi Waktu Saya Bermin Di Sana Ada Pengakuan Iman Rasul Saya Baca Itu I Believe We Believe Kepada Satu Dua Tiga We Believe Waktu Sampai Di Tengah Tengah Itu Meskipun Saudara Tidak Sebutkan Dalam Arti Saya Sebutkan Sendiri Misalnya Ini I Believe In God The Father Almighty Creature Heaven And Earth Yang I Believe Pertama Kemudian Saudara Ngomong I Believe In Jesus Christ The Holy Son Our Lord Lalu Tidak Ada I Believe Lagi Terakhir Tapi Di Hati Saya Terus Ngomong I Believe Born Again Virgin Mary I Believe He Suffer Under Calgis Pilate I Believe He Was Lucified I Believe He Died I Believe He Was Peri Jadi Pengakuan Dimana Semua Tidak Musimun Tidak Ada I Believe Tapi Saudara Tambahkan Itu Doktor Semua I Believe Nah Itu Bersul Bore Kalau Saudara Ada Orang Mengatakan Saya Tidak Percaya Kepada Virgin Birth Mana Mungkin Oke Saudara Harus Tentang Jelas Mungkin Karena Birth Ide Supaya Manusia Bisa Melahirkan Itu Dari Dia Yang Memberikan The Virgin Birth Power Dan Possibility Jadi Saya Ngomong Sama Teman Saya Saya Tidak Ngomong Kenyap Angku Angku Lalu Temannya Yang Manjil Itu Make Sense Kalau Ada Divisions Itu Good Owning The Class Discusions Tapi Tidak Mempengaruhi Iman Dasar Kita Kepada Yesus Kristus Karena Iman Dasar Kita Kepada Yesus Kristus Itu Mempengaruhi Fellowship Kita Dengan Sesama Kita We are Different Theology But We are Saved By Christ Only And We Agree 100% Full Stop Kita Percaya Bahwa Yesus Mati Kamu Dan Untuk Saya Oleh Sebab Itu Kalau Kita Ketemu Orang Doktrin Yang Beda Jangan Lihat Portak Tidak Apakah Tidak Interpretasi Nama Kita Lihat Keciwa Dia Yang Diselamatkan Dari Tuhan Dan Saudara Mengatakan That's Tidak Tidak Mungkin Christ Divide Himself Tidak Mungkin Tuhan Yang Disat Tidak Sembah Yang Memulainya Atas Nama Dia Mengatakan Oke Kelompok Ini Kamu Dapat Teologi Saya Kelompok Ini Kamu Dapatkan Saya Kelompok Ini Kamu Dapatkan Ketainan Saya Kelompok Itu Kamu Dapatkan Ditor Saya Tidak Mungkin The Whole Body Of Christ Itu Kita Accept Jangan Ada Divisions Di Dalam Gereja Tuhan Itu Yang Pertama Poin Yang Pertama Poin Yang Ketubah Saudara Ingat Ini Harus Selalu Ingat Hikmat Atau Wisdom Itu Pertanya Yang Bukan What Is Wisdom Jangan Pertanya Apa Itu Jangan Bicara Apa Itu Hikmat Tapi Bicaralah Siapa Itu Hikmat Who Is Wisdom Oke Kalau Suka Cita Apa Itu Suka Cita Jangan Ngomong Apa Itu Suka Cita Katakan Siapa Itu Suka Cita Damai Saudara Berkanya Apa Itu Damai Coba Jelaskan Sudah Mengatakan Mungkin Pertanyaannya Yang Liru Saya Tanya Adalah Siapa Oh Damai Itulah Kristus He Is Our Christ He Is Our Joy He Is Our Soul He Is Our Wisdom Karena Kristus Itu Di Hikmat Kita Semua Kristus Adalah Kekuatan Allah Dan Hikmat Allah Ayat 24 Dituliskan Di sana Nah So Kristus Yang Hikmat Kita Itu Mempengaruhi Seluruh Aspek Emosi Pandangan Kehimmat Dan Filosofi Kita Rusli Mono Alfa Saudara Cek Untuk Nanti Nama Ini Dengan Kesaksian Dia Lihat Saya Dengar Dari Kesaksian Orang Ini Lalu Saya Menurut Cari Siapa Dia Ternyata Rusli Mono Alfa Kalau Saudara Ke Daerah Sulawesi Ngomong Mono Alfa Oh Itu Orang Hormat Dengan Nama Ini Karena Kok Agama Islam Dan Juga Mempengaruhi Politik Dan Juga Selain Ekonomi Mereka Buat Sekali Jadi Kalau Politik Agama Dan Posisi Dan Ekonomi Digabungkan Itu Tau Begitu Di Daerah Sana Jadi Ini Rusli Mono Alfa Salah Satu Yang Sudah Belajar Untuk Danjir Rus Hapal Ayat Semua Jadi Untuk Orang Orang Selat Yang Bertobat Saudara Tidak Usah Ajarkan Mereka Bahaya Sudah Hafal Hali Mereka Dengan Serinya Sudah Otomatis Share Up Untuk Baca Dan Hafal Hali Jadi Itu Datang Ke Gereja Kita Untuk Undang Itu Namanya Siapa? Seven Ibrahim Seven Ibrahim Itu Kita Hampir Tidak Jadi Undang Dia Pas Kita Untuk Untuk Dia Dijakan Kriminal Indonesia Jadi Kita Tampil Kalau Kita Undang Dia Saya Ngomong Sama Teman Teman Indonesia Siapa Yang Punya Pesto Ada Lisen Ada Kenapa Pesto Tolong Bawa Karena Saya Berkata Kalau Orang Selam Sekitar Itu Tau Ini Sudah Kriminal Di Kereja Kita Bisa Bisa Datang Jadi Ada Beberapa Orang Yang Bawa Pesto Tanpa Orang Cuma Tau Ada Lisen Sebar Nah Ini Saya Ibrahim Ibrahim Ngatakan Kalau Kami Orang Selam Menjadi Kristen Tidak Usah Dilajar Menghafal Kita Sudah Lihat Ayat Yang Bagus Kita Hafal Matem Jadi Kalau Ditanya Dia Masuk Tau Ini Dari Mana Ini Akibat Doktrin Begini Wah Ceras Untuk Mengkoneksi Doktrin Untuk Melawan Perang Islam Mereka Sangat Pas Rusli Muno Arfah Dia Belajar Lima Rumun Islam Bia Jalat Berpuasa Menunaikan Haji Itu Mereka Jalat No Problem Yang Jadi Masalah Adalah 6 Rumun Iman Jadi Rumun Islam Dengan Rumun Iman Peta 6 Rumun Iman Yang Menjadi Masalah Bagi Dia Beriman Kepada Allah Beriman Kepada Para Mereka Yang Ketiga Ini Masalah Beriman Kepada Kitab Kitab Suci Dia Belum Kitab Kitab Suci Kok Tidak Kitab Suci Tapi Kitab Kitab Suci Jadi Harus Ada Torah Harus Ada Zahru Harus Ada Iman Harus Ada Kur'an Itu Yang Membuat Dia Mulai Raku Raku Yang Kedua Dia Baca Al-Maidah 46 Mengatakan Allah Berikan Injil Dan Di Dalamnya Ada Hidayah Dan Cahaya Yang Menerangi Dia Belum Kur'an Mengatakan Ada Allah Memberikan Injil Di Dalamnya Ada Hidayah Dan Cahaya Yang Menerangi Dia Cari Alkitab Tidak Ada Di Alkitab Yang Jual Lalu Dia Baca Lagi Di Yunus 94 Alkitab Ini Mengatakan Muhammad Kalau Engkau Ragu Ragu Jikalau Kamu Muhammad Ragu Ragu Tanyakan Kepada Mereka Yang Membaca Kitab Kitab Sebelum Kamu Wah Dia Cari Dia Ketemu Alkitab Meluja Mulai Belajar Dari Injil Yohanes Puji Tuhan Harus Begitu Orang Islam Kalau Suruh Baca Yang Landa Jangan Injil Yohanes Yang Kita Mengatakan Mereka Dicatuk Kalian Pertama Kalim Firman Menjadi Indonesia Menjelma Wah Dia Baca Sampai Ketemu Dia Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidu Tidak Ada Seorang Yang datang Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Aku Dia Merasakan Ini Berkejutnya Pad Quran Mengatakan Ada Hidayah Ada Cahaya Nah Ini Dia Hidayah Ada Dia Dia Baca Sampai Jadi Tidak Ada Nama Lain Di Kolom Lain Yang Tidak Ada Nama Lain Yang Diberikan Kepada Manusia Oleh Yang Kita Islamatkan Selain Nama Yes 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 Wah Dia Mengatakan Saya Konflik Saya Otak Saya Mengatakan Invitabnya Salah Illogical Keliru Banyak Salah Yang Tidak Benar Masuk Tapi Hati Saya Hati Nurani Saya Mengatakan Kenal Yesus Alkitab Kanya Salah Ketujungannya Salah Tidak Boleh Dibaca Tapi Hati Saya Mengatakan Ini Ada Hidratia Ada Keterangan Ada Kedamaian Yang Membuat Saya Bisa Mencari Mencari Tahu Wah Dia Menjadi Ragu 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 Dia Tidur Dia Lihat Ada Dengan Satu Orang Yang Datang Mata Ikut Aku Aku Kan Berikan Kamai Dia Dalam Ini Yesus Yang Disebut Di Dalam Menci Yang Terakhir Dia Baca Lagi Dia Memutuskan Saya Menjadi Orang Kristen Ayat Dua Ayat Ini Membuat Dia Memutuskan Menjadi Kristen Sesudah Dia Jadi Kristen Dia Mencari Saudara Lihat Kesaksinya Dia Di Kejaran Empat Atau Saksinya Empat Atau Sebab Aku Mempunyai Keyakinan Yang Kokoh Dalam Injil Karena Injil Adalah Kekuatan Allah Yang Menyelamatkan Orang Orang Percaya Pertama Orang Orang Yang Tapi Juga Orang Benar Sebab Di Dalam Nyata Kebenaran Allah Yang Bertolak Dan Iman Dan Memimpin Kepada Iman Seperti Ada Yang Ketulis Orang Benar Akan Hidup Oleh Iman Dia Menuliskan Dia Ikut Kristus Sesudah Dia Ikut Kristus Dia Masuk Penjara Saksa Tata Dalam Penjara Apa yang Dilakukan Belajaran Kitab Belajaran Kitab Lalu Mulai Meninci 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 Keluar Dari Penjara Dia Sera Dari Kereta Dimana Mananya Dia Tantam Orang Selamat Untuk Meninci Siapa Hikmat Yesus Kristus Apa Itu Hikmat Saudara Mamau Apa Itu Hikmat Saya Bisa Jelaskan Hikmat Banyak Menurut Siapa Menurut Preto Menurut Secretes Menurut Sekarang Menurut Hukumnya Kanada Menurut Hukumnya Amerika Itu Hikmat Tapi Saya Lebih baik Tunjukkan Kami Bukan Siapa Tapi Siapa Yang saya Percaya Sebagai Hikmat Itu Yesus Kristus Bagi Bagi Orang Yang Bidasa Mendengar Injil Foolish Bagi Orang Yang Pikir Mereka Bisa Hidup Tanpa Tuhan Dengan Baik Itu Foolish Bagi Mereka Yang Berpikir Bahwa Saya Bisa Menolak Tuhan Yesus Dan Tetap Mendapatkan Keselamatan Itu Foolish Karena Tidak Ada Manusia Yang Bisa Merubah Hidup Seperti Yesus Tidak Ada Satupun Manusia Yang Bisa Menevolusi Seluruh Society Tanpa Yesus Kristus Saudara Pernah Baca Sejarah Sepertan Dia Menjadi Kristen Apa Yang Terjadi Terjadi Kris Hampir Bangkrut Kothousenya Hampir Bangkrut Polisi Ngambil Sosial Tambah Lama Kristen Bersedikit Kenapa Tidak Ada Crime Sampai Polisi Di kantor Kita Akan Nyanyi Nanti Keliling Kereja Nyanyi Kalau Makin Banyak Polisi Berarti Makin Banyak Crime Itu Aja Kothous Makin Sibuk Sampai Berarti Berarti Banyak Banyak Kothous Makin Sedikit Berarti Kek Makin Sedikit Dimana Bisa Menjadi Kalau Kekoronan Hati Kerja Kalau Yesus Kristus Betul Betul Dihikmati Dan Dihidupi Yang Merubah Society Karena Christ Adonor Corrigus Is The Power Of God 2016 Setelah saya pulang Dari New York Pada Payanan Ada Seorang Amerika Mengatakan Pastor Do you Want To Visit Somebody That Do not Want To Eat More Saya Bilang Do not Want To Eat More Masanya Apa He Just Does Want To Eat More Bisa Bisa Enggak Kunjungi Dia Saya Bila Boleh Orang Dari Mana Ini Dia Juga Tidak Terlalu Tahu Lalu Sesudah Berapa Bulan Lain Saya Tanya Gimana Kamu Katanya Sebesar Seorang Apakah Masih Mau Dipusuk Oh Let Me Try Talk To Him Karena Bungunya Ngomong Dia Ngomong Enggak Pastor Kunjungi Kamu Dia Mau Terima Lalu Sesudah Berapa Bulan Dia Tengok Lagi Mau Oke Mau Pastor Dia Mau Ketemu Oke Kalau Itu Hari Senin Mau Ketemu Di Gereja Tanya Dia Tengok Mau Ketemu Pastor Enggak Ketemu Ketemu Di McDonald Hari Itu Saya Ketemu Dia Lupa Dia Dia Tengok Saya Pasal Ketemu Celaka Saya Di Keluar Kota Lagi Saya Nggak Masalah Gereja Dua Orang Gereja Ada Orang Maris Kamu Bisa Nggak Saya Pergi McDonald Ada Satu Orang Tua Di Saya Tengok Siapa Tapi Tunggu Saya Saya Sekarang Di Kota Ini Tolong Ngomong Sama Dia Kecil Jadi Dua Orang Ini Pergi McDonald Bicarai Kecil Sama Dia Gak Menteri Wah Saya Ketak Sama Dia Bisa Nggak Tolong Satu Kali Lagi Datang Mau Dia Hari Rabunya Sekarang Nggak McDonald Sekarang Kecil Wah Ternyata Orang Tua Ini Pagi Pongkat Jalan Pelan Pelan Kena Stroke Kena Stroke Urus Dari Mister Lee Come on Sit Down Saya Dengan Dia Bicara Satu Jam Empat Man Menit Tentang Punci Pertamanya Dia Menolak Apalama Dia Menolak Dia Dengan Urus Saya Bercak Logika Semua Rokika Saya Bila Kok Bisa Jadi Orang Sekarang Sekarang Dulunya Saya Saya Begitu Saya Mau Saya Belang Mister Lino Dekat Ke 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 Minggu Saya Lihat pintu Pelan Pelan Buka Wah Mister Lee Jangan Pelan 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 Masuk Di Belakang Wah Saya Berserah Welcome To the church Di Anggur Di Disana Selesai Ke Bagian Saya Terus Dia Dekat Mister Lee Happy To See you Thank you For Coming Ya Senang Thank you Thank you Masih sedih Wajahnya Gak 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 Senyum Orang Yang Malas Hidup Ada Yang Malas Hidup Jadi Dia Malas Hidup Terus Yang Menatakan Pagi Holy You Want Apa You Want Ada Terang Saya Kudai Lampu kita Terang Banyak Banyak Lampu Di Terang Ya Kamu No Saya Tau I I Know Jesus Said I Am The Hand Of You Yesus Mengatakan Terang Dunia Barang Siapa Yang Datang Kepadaku Tidak Akan Berjalan Di Dalam Delapan Tapi Akan Berjalan Di Dalam Terang Setiap Dia Terus Datang Setiap Kali Datang Pintu Belam Belam Kanan Bukan Istri Tapi Girlfriend Umur 70 Tahun Punya Girlfriend Yang Buka Pintu Dia Masih Tata Baru Saya Tau Ini Siapa Orang Sesudah Berapa Pidu Dan Tetap Baginda Tau Lulusan Penan Yang Singapura Sampai Ke Georgia Dapat Master Pulang Ajar Sampai Dikirim Lagi Untuk Ambil PhD Hampir Selesai PhD Tiba 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 Istri Sama Anak Yang Menghilang Sebuah Dia Cari Di Atla Mas Surat Datang Mengatakan We Are Divorcing You Istri Dan Anak Yang Umur 5 Tahun Surat Datang Boyer Divorcing You Dia Tidak Terbuli Lagi Kelar Tidak Usah Kristen Tidak Bikir Agama Tidak Bikir Pokoknya Saya Bebas Hidup Kelas Vegas Ke New York Kemana Kalau Misalnya Saya Inical Kalau Misalnya Saya Pakai Ubang Pakai Pelacu Apapun Saya Tidak Peduli Dengan Tidak Setiap Kali Ke Walmart Dia Tidak Mau Ketempat Mainan Mengindah Mainan Disana Dia Masuk Melalui Setiap Kali Kali Misalnya Lihat Mainan Ya Inget Anak Saya Yang Munggu Liman Awal Jadi Dia Enak Awalnya Satu Hari Saya Tanya Dia Misalnya Kamu Sudah Dari Kereja Berapa Bulan Ada Sakit Kena Stroke Kamu Mau Terima Yesus Dia Belum Awal Are you Serius Yes Oke Kalau Gitu Saya Ada Beberapa Orang Jadi Sangsi Kita Doa Ya Dia Doa Minta Yesus Masuk Tidak Saya Amin Oke Lalu Sesudah Berapa Lunggu Lagi Saya Tanya Misli Kamu Sebagai Suara Kristen Kalau Misalnya Saya Tanya Kamu Bisa Tidak Kamu Tidak Tidak Berhan Kemudian Hanya Bisa Pemerintah Punya Yang Terima Tidak Masjur 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 Kamu Si jaga Tidak Enak Ya Cukup Bagus Pokoknya Istiak 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 Begitulah I Know I Lalu Suatu Hari Dia Harim Ding Eh Pastor, I think I found my son Huh? Saya rasanya ketemu anak saya How come? Kau bisa gini, ada yang bantu di test Rasanya kekembutan dengan anak saya Wow! Sebelum minggu cincet, ada sesuatu yang special Dia percaya Yesus Yesus beri dia, ok, mau ketemu gak anak kami? Seperti begitu, lalu ketemu Terus saya bilang, ok, jadi anak kami sekarang bagaimana? Masih diantangkan Jadi hilang diantang, gak ketemu diantang Isteri dan anak masih diantang Begitu Jadi saya bilang sama dia, anak ada pangkak gak? Ada teks, mulai teks Jadi anak kamu mau datang gak? Dia cium aja ngomong Suruh anak kamu datang Begitu, ketemu kamu Kamu akan sakit ini, suruh anak kamu datang Lalu Satu kali saya bilang, coba Mana telefon anak kamu? Nah, saya dapat telefonnya Pas saya dapat telefonnya Dia masuk ke rumah sakit lagi Nah, ke rumah sakit lagi Saya ngomong sama anaknya Jadi saya telefon dengan Jadi bapak kamu makin lama makin penuh lagi Saya telefon ke sana Ising Who is this? Ising, this is your father's pastor Oh, ternyata dia respon juga Oh pastor, how are you? Ising, are you going to come to Dallas? Because you know your dad now is in hospital If you want to come to Dallas You have to come to Dallas Kalau mau Dallas, sekarang harus tanya Wah, isingnya yang ini Karena dia sekarang harus ngomong sama mamanya Ma, saya mau ke Dallas Waktu dia beradikan diri ngomong sama mamanya Ma, saya besok mau ke Dallas Mamanya bilang kamu, kenapa ada girlfriend Dia ke Dallas Ya, akhirnya anak rumah Saya mau ke teman-teman Wah, kawan-kawan bilang Boleh kamu drive Mana? Dari Atlanta sendiri Dia drive ke Dallas Bagaimana? Pelatih, pesawat Jadi kredit cardnya Dia cek Bukan malam kaya Kredit cardnya Dia pakai untuk beli ticket Dia terbang Saya akan tahu kapan Dia terbang ke Dallas Lalu pergi ke rumah sakit Jadi hari ini Dia ada di rumah sakit Cek, cek penuh Cek, cek penuh Mister Lee berbalik di sini Anaknya berbalik di sana Saya dekat saya Hcusi, hello, Mister Lee How are you? Dia senyum, dia senyum My son You're my son Hello, it's him How are you doing? Okay? Can you sleep? No You have been here 2 day, Can you sleep? No, you just talk You need to go home and sleep Your dad has a bed Small bed In a pattern you can't go, it's okay Disana ngomong-ngomong, you happy, Mr. Lee, you see your son, you know Terus saya tanya, kok dulunya gimana, kok bisa percaya bahwa ini anak kamu Kamu gimana kok, ini memakai musuh sudah 35 tahun, gak akan menemukan itu gimana Terus dia bilang, ya, waktu anak saya tanya apa bikinnya bahwa saya anak kamu Dia foto, paspor yang dulu Foto yang 5 tahun, yang dulu dia foto dia, jadi anaknya tau jadi papanya Nah, sampai disana, saya tanya sama papanya Mr. Lee, kalau misalnya dulu, dulu saya tanya kamu bisa gak ambil mamanya, gitu kan Dia bilang, Mr. Lee, saya tanya lagi ya, kamu bisa gak ambil mamanya, misalnya Lalu, Mr. Lee lihat saya, wajahnya merah, air matanya turun, dia mengatakan, I invite you, forgive, 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 forgive Semuanya forgive Saya mendengar itu, saya nangis juga Misalnya menangis, anaknya menangis, saya juga menangis Kenapa saya menangis, karena saya lihat ada khidmatnya Tuhan Ada Kristus ini Ada yang bisa menumpah, orang yang dulu tidak bisa menangis Sekarang bisa menangis Dulunya jendam sampai 3 ke 4 tahun terhadap diri sendiri Terhadap istri dan anak Dia sekarang lihat terus semua Saya tidak tahu ternyata, sesudah itu, sesudah semua terjadi Baru saya tahu, bahwa Mr. Lee itu sangat-sangat kasar terhadap istrinya Sampai istrinya tidak tahu, satu hari melarikan diri, begitu Jadi, waktu saya menginci dia dengan Mr. Lee, saya mengatakan, you are the same Kamu jangan ngomonglah, kamu itu bukan orang kudus Yang ngomong-ngomong tahu, dia sudah banyak berbuat dosa Sampai sekarang pun dia masih sampai berdosa Bertaubat Saya memang, Mr. Lee, kamu harusnya nikah ini Jangan hidup terus begini caranya Tidak seperti yang Tuhan kehendaki Well, anaknya selesai di sana, dia pulang Yang mengatakan, sir, I'm going to go for my work Okay, if you think any time, in any things, I will let you know Come to me, baru dia pulang Dua bulan kemudian, papanya sekalian teras sekali Jadi, sudah tidak bisa jalan lagi di arah suku si roda Saya bilang, Mr. Lee, mau tidak dilapis dan berat Dia bilang, no Okay, mau puji Tuhan Saya ngomong sama gereja, kita ada paksa dan berat ini Ini tidak bisa masuk ke dalam kolam, karena kita batisannya Islam kan Tidak bisa masuk ke dalam, karena dia bisa bercik Jadi, saya ngomong sama ngising Tidak bisa ngising Tidak bisa ngising Dua bulan yang lalu kamu datang, ya, papakamu Kamu mau bariklah, papakamu mau dibaktis sekarang Tidak bisa, dia cek ketidikan dia masih disang Itu yang akan lukang Okay, I'm going to fly Just one thing Okay, kamu fly We can fly Sandainya kita ada paksa untuk papakamu segini Wah, setelah saya lihat Suasanan indah sekali Itu kuci Ya, orang yang sakit, ibu si roda Percaya Yesus Sudah tidak ada pengobatan Karena hukum Kalau you need to Hanya bisa private sector Yang merahap kamu Hanya bisa kasih tangan Wobat-wobat yang begitu Gak bisa dapatkan sama sekali bantuan dari pemerintah Hanya swasta orang Kristen yang bantu dia Jadi hari itu Ising datang Mr.Di di sana Dorong dari belakangan ke depan Semua menyaksikan Dia dibaktis Setelah dibaktis 2 hari kemudian Mr.Di meninggalkan dia Saya berlaku Ising Kami akan urus semuanya Jadi nanti Kami akan punya uang Kami akan ada dana Untuk urus papakamu Ising menganggalkan Hasel and Worry Wint Kek Yang Mother and I will Jadi Mereka urus Semuanya Saya ke department Saya ke department dia Waktu dia meninggal disana Urus Sudah kaku disana Gak ada lagi Hanya Pacarnya yang menampingi Dan saya Dan seorang lagi yang di reject Ambil video Lama Ambil video Waktu diambil Waktu masukkan ke van Bukan Ambulans Van Hidup 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 Tolong Tuhan Bukan hanya kami Saja Tapi juga keluarga kami Juga anak suju kami Dan juga gereja kami Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini Takkan kami yakin dan berpercaya Berkat Tuhan Kasih Tuhan Menyertai kami Sampai selama-lamanya Dalam nama Yesus Kristus kami Tuhan Amin Bapak-Ibu sekalian Saya tak merasa kita Hari ini adalah hari terakhir Ya Kalau pelayanan sendiri ini Puji Tuhan Time flies so fast Kita merasa Spirit Suasai Spirit Seringkali kita selalu Ada pertantangan Cepat Patah Seperti ini Saya harapkan Apa yang kita alam Apa yang kita mati Di guru Gunung ini Kita bisa Pohonan Dan Gunung ini Seperti indah Dimana kita bersama-sama Berbiak Kita Menteri Firman Tuhan Tapi Tuhan Tuhan juga So It's time to go It's time to go To practice Pertantangan Terima kasih banyak Pak Ilya Semu Peluru Untuk kehadirannya Saya pada saat ini juga Berterima kasih Untuk IRED Yang Juga Pak Amos Setahun-tahun Dihinjinkan saya Untuk dapat Apa namanya Memudang Pak Ilya Saya bersyukur Untuk waktu bersama-sama Dengan Pak Ilya Semu Dan warga kami Dimana Saya juga Mendapatkan Apa namanya Keperuatan Spirit Yang beliau Bawa Dalam Kami Seperti Terima kasih Terima kasih Juga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita akan Sama-sama Nanti Dalam Pergabungan Anak-anak kita Anak-anak kita Anak-anak muda kita Kelihatannya Mereka udah seru Lihatnya Nanti matang Waktu itu Tandai Seperti itu Saya pikir mungkin Kita masih ada Ada waktu berapa lagi Seperti itu Mungkin Mungkin kalau ada yang Mengenai Atau Banyak-banyak Seperti itu Silahkan Seperti itu Menurut kita Kembali itu Konklusi Berapa ini 11 11 11 Ya silah Saya pikir Seperti itu Nanti kita Akan Oh iya Kunci Semua kunci Tolong Diserahkan ke Pak Yusiskan Yusiskan Terus Lupa lagi Makan siang Oh iya Makan siang Kita akan Terima